Ini law enforcement, karena di Indonesia ini menurut saya ada kelemahan di mana safety belt belakang itu tidak menjadi kewajiban untuk dipakai. Tapi saya beberapa waktu yang lalu punya kesempatan untuk sekolah di luar negeri dan saya lihat sekali bahwa tidak ada perbedaan law enforcement antara pemakaian safety belt depan dengan safety belt belakang. Karena perlu kita sadari justru kalau yang duduk di bagian depan, safety featurenya itu lebih banyak daripada di bagian belakang. Di bagian depan sebagai pengemudi kita masih punya kesempatan untuk pegang setir, masih punya kesempatan untuk merasakan airbag, dan juga untuk penumpang masih ada pijakan kaki yang menahan badan kita. Tapi di bagian belakang sama sekali tidak ada, hanya ada bangku depan dan itu akan menjadi sebuah benda yang sangat keras ketika adanya impact. Nah dari ini semua, saya mungkin angle bicaranya agak beda dengan Fitra. Angle bicara saya itu lebih kepada kita semua di Indonesia itu punya keinginan untuk bisa mengoperasikan kendaraan, baik motor maupun mobil. Tapi ada yang kita lupa bahwa sebenarnya semua kendaraan atau alat transportasi itu bersinggung hubungan dengan kita sejak kita kecil. Di Inggris, Malaysia, Australia, Amerika, semua, keselamatan berlalu lintas ini dimulai edukasinya dari mulai SD, SMP, SMA, sampai mereka apply SIM. Dan beberapa waktu yang lalu saya juga punya ide bagaimana kalau pengetahuan terhadap lalu lintas, pengetahuan terhadap kendaraan, dan juga semua transportasi Indonesia itu menjadi kurikulum basic kepada sekolah-sekolah. Sekarang kita lihat Pak, dari semua data kecelakaan yang ada, saya baca yang terjadi, Jadi kecelakaan lalu lintas ini dikontribusikan oleh usia produktif. Dan di usia produktif itulah usia yang tadi sempat Fitra bilang adalah usia yang masih mencari jati diri bahwa mereka keren kalau bisa ngebut di jalanan. Mungkin end resultnya adalah mereka pikir mereka mengerti apa yang mereka kerjakan. Tetapi sebenarnya kita sebagai orang-orang yang dipercaya memangku jabatan, menurut saya ini adalah kesempatan kita untuk memberikan edukasi dasar sejak mereka berada di bangku sekolah dasar, SMP maupun SMA. Karena supaya mereka tahu ada resiko yang mereka hadapi. Baru saja saya tutup zoom meeting dengan CNN tadi, saya merasa begini, dari semua kecelakaan lalu lintas, nomor satu yang disalahin pasti mobilnya dulu. Karena dia tidak bisa berbicara. Kemudian setelah itu ada olah TKP dan lain-lain, baru kita bisa tahu penyebab kecelakaan ke apa, blablabla ke belakang. Dan itu memakan waktu. Padahal sebenarnya, justru kecelakaan yang menyebabkan kendaraan itu, apalagi mobil jaman sekarang, itu bisa di data logging tentang data kecelakaan yang terjadi apa. Sebetulnya situasi yang terjadi itu beberapa second sebelumnya itu apa. Dan itu harus menjadi suatu SOP dasar ketika kita melakukan investigasi terhadap sebuah kecelakaan. Kemudian, dari sisi customer pemilih kendaraan. Ini merupakan suatu fenomena gitu ya. ketika mereka beli kendaraan sudah dilengkapi dengan airbag, safety belt, kemudian juga lane changing assist, anti-frontal mitigation system, kemudian traction control, itu semuanya ada menjadi menu dalam satu menu yang lengkap dan mereka pikir, semuanya akan baik-baik saja. Saya rasa, tidak begitu. Saya rasa, itu semua lebih kepada gengsi dan kebutuhan dan tekanan bahwa kita harus beli mobil yang ada kelengkapan ini. Tapi bagaimana operatenya, saya bisa challenge di sini. Mungkin 9 dari 10 yang mendengarkan di sini, belum pernah merasakan ABS itu sistem penggunaannya sebetulnya seperti apa. Tapi tahu mobilnya ada ABS. Saya sendiri juga ada sekolah mengemudi dan saya alhamdulillah sudah sempat mengajar kurang lebih hampir 700 ribu orang selama 5 tahun ini. Saya melihat ya Pak ya, dari semua yang ada, dari semua pengunjung saya gitu ya, itu hanya 1,3% yang pernah melewati sekolah safety driving. Dan itu adalah sebuah investasi hidup sebenarnya, bukannya spending. Nah, apakah mungkin hal ini, safety driving itu menjadi kewajiban bagi seluruh pemilik kendaraan. Jadi, ada kewajiban bagi dealer untuk memberi tahu tentang safety feature apa dan memberikan kesempatan untuk mencoba safety feature itu. Tentu bukan airbag ya Pak ya, kalau airbag satu mobil selesai kalau dicoba safety-nya. Tetapi, pengetahuan dasar lebih kepada sales itu dibubuhkan pengetahuan untuk menjelaskan cara kerja dari safety feature ini. Saya punya satu contoh Pak, ini contoh konkret yang sangat mudah Pak. Saya pernah tes, Bapak semua tahu apa cara kerja ABS, pernah, bagaimana, ya supaya mobil bermnya nggak berhenti, nggak blocking. Oke, sekarang kita coba, saya coba 80 km per jam, saya sengaja kencang, injek rem sekuat-kuatnya. Dia injek rem sekuat-kuatnya, dan 1 detik ketika dia injek remnya, dia lepas remnya. Kenapa? Karena dalam sebuah keadaan panik, begitu rem itu bereaksi, pedalnya bereaksi, ABS itu kan memberikan bunyi yang sangat besar. Kalau orang yang belum pernah merasakan hal ini, mereka panik sangka ada sesuatu yang rusak di mobil. Dan justru kecelakaannya terjadi setelah itu, padahal ada kesempatan untuk menghindari kecelakaan tersebut. Tadi Fitra sempat bilang, zaman sekarang, reaksi terhadap kecepatan itu bukan berdasarkan meter, tapi berdasarkan detik, yaitu 3 detik. Kenapa 3 detik? Karena berdasarkan survei, superhuman itu pembalap-pembalap bisa bereaksi kurang lebih 2 detik, 2,1 detik. Antara 1,8 sampai 2,1 detik. Tapi manusia normal itu antara 2,5 sampai 3,3 detik. Jadi 3 detik itu jarak yang aman. 3 detik adalah ketika dia melihat, bereaksi, dan juga sistem mulai bekerja. Hal ini semua hanya diketahui kalau mereka ikut sekolah safety driveway. Tapi untuk mengajak mereka itu susah, makanya saya berpikir mungkin menghimbau bagaimana kalau ini kita jadikan kurikulum. Karena kita bisa kehilangan generasi muda penerusnya Indonesia. Tadi Pak Kristanda sempat bilang udah 20 ribu orang Pak. 20 ribu anak muda Indonesia yang kehilangan masa depannya. Padahal ini harapan kita. Dan tinggal kecelakaan lalu lintas kan Bapak tahu sendiri kontribusinya seberapa besar. Harapannya mungkin Pak kita semua sesama stakeholder. Gak usah bikin ini setiap minggu ada, gak usah. Tapi bikin kayak ekstra kurikulum pendekatan kepada sekolah-sekolah ini supaya mereka diinvestasikan ilmu bagi kita. Dan kita juga melakukan suatu amal ibadah yang baik karena kita bisa menyelamatkan anak-anak dan juga perasaan keluarga ketika mereka dikeluarkan. Terima kasih. Terima kasih.